Tiongkok menggelar parade militer besar-besaran untuk memperingati ulang tahun tentara pembebasan rakyat atau PLA yang ke-90. Parade militer itu dipimpin langsung oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Tiongkok menggelar parade militer besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu tentara, tank, jet tempur siluman, hingga senjata nuklir. Ini adalah kali pertama bagi Tiongkok dalam memperingati hari angkatan bersenjata yang secara resmi jatuh pada 1 Agustus. Presiden Xi Jinping yang mengenakan seragam militer ikut berparada dengan memeriksa tentaranya. Sejak berkuasa pada 2012, Presiden Xi Jinping telah melakukan modernisasi PLA yang hingga kini menjadi angkatan perang terbesar di dunia. Dalam parade militer ini, Xi mengatakan keinginannya untuk membangun angkatan perang yang lebih kuat dan siap tempur. Selama satu dekade terakhir, Beijing membangun dan memodernisasi angkatan perangnya. Di tengah meningkatnya perekonomian negeri tirai bambu, Beijing juga mengatakan kemampuan militernya terkait sejumlah klaim di beberapa perairan Asia.